Assalamualaikum, jumpa lagi di channel aku Isma Jahira Di video kali ini tipsnya adalah cara menghilangkan kantong mata dengan cepat Selain itu, untuk teman-teman yang mempunyai masalah seperti Mata panda juga bisa menggunakan tips ini Karena bahan ini juga bagus untuk membuat kulit menjadi lebih halus, lembab, dan juga cerah Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu tipsnya, pokoknya tinggal tonton dan simak terus videonya sampai selesai Untuk bahannya, disini aku menggunakan susu beruang atau beer brand Dan teman-teman bisa beli susu ini di warung atau di minimarket Kemudian kita masukkan dulu pada lemari es dan diamkan sekitar semalaman Setelah itu, teman-teman baru kita tuangkan secukupnya, bisa gunakan kira-kira 1-2 sendok teh Kemudian, teman-teman untuk pengolesannya disini bisa menggunakan cotton bud atau bisa juga dengan menggunakan kapas Dan untuk cara pengolesannya sangat sederhana Disini teman-teman tinggal aplikasikan susu beer brand ini pada area sekitar mata atau pada kantung mata Oleskan sampai merata Setelah itu, diamkan kira-kira sekitar 2-3 menit Dan setelahnya, teman-teman bisa bersihkan masker ini dengan menggunakan air biasa Dan kalau mau pakai kapas, caranya mudah Teman-teman tinggal bagi 2 dulu kapasnya Setelah itu, baru kita celupkan pada susu beer brand tadi Menggunakan masker dari susu beruang memang sangat ampuh dalam menghilangkan masalah kantong mata dan sekaligus mata panda Untuk bahan ini sangat aman dan tidak menyebabkan iritasi pada mata Jadi sangat mudah bukan untuk menghilangkan masalah kantong mata dan sekaligus mata panda Teman-teman bisa lakukan cara yang aku share pada video ini Untuk yang ingin menggunakannya silahkan Masker ini bisa digunakan setiap hari Nah, jadi itu teman-teman tipsnya Semoga tips kali ini bermanfaat Terima kasih untuk yang sudah menonton Dan yang sudah support channelnya Sampai ketemu di video selanjutnya Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton